Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang kami hormati Ibu Sita Fatih Atna SPD MSJ Selaku dosen pengampu mata kuliah bersamaan diferensial Disini kami dari kelompok 2 akan membaparkan materi dan soal pembahasan mengenai PD Order 2 atau persamaan diferensial Order 2 yaitu solusi PD Linear, Homogen, dan Bronskian Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 2 yaitu saya sendiri Adi Darmawan kemudian ada Mbak Siti Rahmah Hidayanti kemudian ada Mbak Kurnia Arvanitasari dan kemudian ada Mbak Rizka Putri Mutiara kemudian ada Mbak Diana Dwi Cahiani untuk materi yang pertama adalah persamaan homogen dengan koefisien konstan dimana disini adalah bentuk umum persamaan diferensial Order 2 yaitu bentuk umumnya ialah B2T Y aksen aksen plus B1T Y aksen plus B0T Y sama dengan GT atau Y aksen aksen plus PT Y aksen plus VT Y sama dengan GT dimana B2, B1, dan B0 ini merupakan sebuah konstanta dan P serta Y ini merupakan variabel kemudian di dalam persamaan diferensial Homogen ada bentuk persamaan diferensialnya dengan koefisien konstan yaitu bentuknya ialah A Y aksen aksen ditambah B Y aksen ditambah C Y sama dengan 0 dengan A, B, dan C ini merupakan sebuah konstanta dan bentuk GT-nya ini adalah sama dengan 0 karena persamaan homogen GT-nya nilainya 0 baik disini saya akan melanjutkan penjelasan terkait materi persamaan homogen dengan koefisien konstan tadi kita sudah menemukan bahwa bentuk persamaan diferensial homogen dengan koefisien konstan adalah A Y aksen aksen ditambah B Y aksen ditambah C Y sama dengan 0 lalu kita misalkan bahwa solusi umum persamaan diferensial yaitu Y sama dengan E pangkat MX maka persamaan yang tadi A Y aksen aksen ditambah B Y aksen ditambah C Y sama dengan 0 bentuknya menjadi A M kuadrat dikali dengan E pangkat MX ditambah B M E pangkat MX ditambah dengan C E pangkat MX sama dengan 0 setelah itu kita dapat rubah bentuknya menjadi lebih sederhana menjadi dalam kurung A M kuadrat ditambah B M ditambah C dikali dengan E pangkat MX sama dengan 0 jadi Y sama dengan E pangkat MX menjadi suatu solusi persamaan diferensial jika A M jika persamaannya itu adalah A M kuadrat ditambah B M ditambah C sama dengan 0 selanjutnya terkait akar-akar persamaan ciri atau karakteristik disini adalah mencari nilai M1 dan M2 nya mencari nilai M1 M2 kita dapat menggunakan rumus M1 M2 M1 M2 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat dikurangi dengan 4 AC dibagi dengan 2 kali A selanjutnya terdapat 3 kemungkinan dari akar-akar nilai M pada persamaan ciri atau karakteristik tersebut yaitu yang pertama adalah jika nilai D nya itu lebih besar dari 0 maka persamaan tersebut memiliki akar-akar real dan berbeda jadi nanti akar determinannya juga akan bernilai positif selanjutnya yang kedua adalah jika nilai determinannya sama dengan 0 maka persamaan tersebut memiliki akar-akar real dan gembar sehingga akar determinannya atau akar D nya itu juga akan bernilai sama dengan 0 yang ketiga adalah jika nilai determinannya kurang dari 0 maka persamaan tersebut memiliki akar-akar imajiner atau kompleks dan juga nanti akar D nya itu juga akan imajiner juga baik disini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai bagaimana cara menentukan solusi umum dari persamaan diferensial linier homogen nah disini terdapat tiga teorema untuk menentukan solusi umum dari persamaan diferensial linier homogen baik yang pertama adalah teorema 1 mengenai akar-akar karakteristik real dan berbeda nah sebelumnya telah dijelaskan bahwa suatu persamaan diferensial memiliki persamaan karakteristik dengan akar-akar karakteristik real dan berbeda apabila nilai determinan dari persamaan tersebut lebih dari 0 nah bagaimana sih solusinya untuk menentukan solusi umum dari persamaan tersebut nah pada teorema ini dibahas bagaimana solusi umum dari persamaan diferensial linier homogen dengan akar-akar karakteristik real dan berbeda nah pada teorema 1 ini berbunyi misalkan m1 dan m2 merupakan akar-akar karakteristik dari persamaan karakteristik persamaan diferensial y aksen-aksen ditambah ay aksen ditambah by sama dengan 0 dimana m1 tidak sama dengan m2 dan m merupakan elemen dari r maka diperoleh suatu solusi umum yaitu yx sama dengan c1e pangkat m1x ditambah c2e pangkat m2x baik selanjutnya adalah teorema 2 yaitu mengenai akar-akar karakteristik kembar nah sebelumnya juga telah dijelaskan bahwa suatu persamaan karakteristik memiliki akar-akar karakteristik kembar apabila nilai determinan itu sama dengan 0 nah bagaimana sih cara menentukan solusi umum dari persamaan tersebut nah di teorema 2 ini berbunyi misalkan m1 dan m2 merupakan akar-akar karakteristik dari persamaan karakteristik persamaan diferensial y aksen-aksen ditambah ay aksen ditambah by sama dengan 0 dimana m1 itu sama dengan m2 dan m elemen r maka diperoleh solusi umum dari persamaan tersebut yaitu yx sama dengan c1 e pangkat mx ditambah c2 x e pangkat mx atau persamaan ini dapat ditulis dengan yx sama dengan e pangkat mx dikalikan c1 ditambah c2 x baik selanjutnya adalah teorema 3 mengenai akar-akar karakteristik kompleks nah sebelumnya juga telah dijelaskan bahwa suatu persamaan karakteristik memiliki akar-akar karakteristik kompleks apabila nilai determinan dari persamaan itu kurang dari 0 nah pada teorema 3 ini berbunyi misalkan m1 dan m2 merupakan akar-akar karakteristik dari persamaan karakteristik persamaan diferensial y aksen aksen ditambah ay aksen ditambah by sama dengan 0 dimana m1 dan m2 itu sama dengan alpha plus minus i beta dan alpha beta merupakan elemen dari R nah solusinya solusi umum dari persamaan ini adalah YX sama dengan E pangkat alpha X dikalikan C1 cosinus BX ditambah C2 sin BX baik untuk yang selanjutnya yaitu mengenai eksistensi dan ketunggalan masalah nilai awal atau MNA dapat diperhatikan bahwa bentuk umumnya adalah Y2 aksen ditambah AT Y aksen ditambah BTY sama dengan GT dengan YT0 sama dengan Y0 dan Y aksen T0 sama dengan Y aksen 0 apabila AT BT dan GT ini masing-masing kontinu pada selang terbuka interval i yang memuat titik T0 maka dapat dikatakan bahwa memiliki tepat satu solusi yaitu Y sama dengan CT dan solusi ini terletak di seluruh interval I dapat disimpulkan dari pernyataan tadi bahwa MNA ini mempunyai suatu solusi atau dapat dikatakan bahwa solusi itu ada dan yang kedua MNA hanya mempunyai satu solusi atau dapat dikatakan bahwa memiliki solusi yang unik dan yang terakhir yaitu solusi fungsi turunan kedua itu continue di sepanjang interval i untuk konstanta tertentu baik selanjutnya yaitu kita membahas mengenai run sekian nah disini terdapat persamaan diferensial yaitu L buka kurung siku Y tutup kurung siku sama dengan Y ditambah PT Y ditambah Q T Y sama dengan 0 dimana ini continue pada interval I nah disini juga terdapat bahwa misal Y1 merupakan solusi dari persamaan yang memenuhi kondisi awal yaitu Y T0 sama dengan 1 Y Aksan T0 sama dengan 0 dan juga disini terdapat misal bahwa Y2 itu adalah solusi dari persamaan yang memenuhi kondisi awal yaitu Y T0 sama dengan 0 dan Y Aksan T0 itu sama dengan 1 nah disini untuk menunjukkan bahwa Y1 dan Y2 itu membentuk impunan solusi fundamental kita hanya perlu menghitung runskiannya mereka di T0 nah bagaimana rumus runskian tersebut nah rumus runskian itu adalah W Y1 Y2 T0 sama dengan matriks orb 2 2x2 disini terdapat Y1 T0 Y1 Aksan T0 Y2 T0 dan Y2 Aksan T0 sama dengan karena tadi sudah kita misalkan ya bahwa terdapat 1 0 0 1 nah disini untuk mencari nilai runskiannya kita mengingat kembali pelajaran determinan matriks dimana determinan matriks order 2 dikali 2 yaitu A dikali D dikurangin B kali C nah disini kita bisa menghitungnya bahwa A kali D itu 1 kali 1 dikurangin B kali C yaitu 0 kali 0 dimana 1 dikurangin 0 adalah 1 nah disini nilai runskiannya itu adalah 1 nah dikatakan terdapat nilai runskian apabila nilai determinan tersebut itu tidak sama dengan 0 nah ketika nanti determinan itu sama dengan 0 maka dikatakan tidak memiliki nilai runskian baik langsung saja kita masuk ke latihan soalnya yaitu nomor 1 soalnya adalah selesaikan solusi umum dari persamaan y aksen y aksen ditambah y aksen dikurangi 12y sama dengan 0 serta carilah nilai runskiannya nah untuk memecahkan atau menyelesaikan soal di atas yang pertama-tama kita harus mencari persamaan karakteristik dan akar-akarnya tersebut atau dengan kata lain kita mencari solusi umumnya terlebih dahulu nah disini tadi terdapat y aksen aksen ditambah y aksen min 12y sama dengan 0 nah disini bisa kita ubah yaitu menjadi m kuadrat ditambah m dikurangin 12 sama dengan 0 nah disini kita bisa memfaktorkan atau kita bisa tulis dengan m min 3 dikali m plus 4 sama dengan 0 nah disini dapatlah akar-akarnya yaitu m1 sama dengan 3 atau m2 sama dengan min 4 sehingga nanti diperoleh solusi umumnya yaitu y x sama dengan c1 e pangkat m1 x ditambah c2 e pangkat m2 x kenapa kita pakai solusi ini karena tadi akar-akarnya merupakan akar real dan berbeda nah langsung saja kita masukkan bahwa nanti kita dapat solusinya yaitu y x sama dengan c1 e pangkat 3 x ditambah c2 e pangkat min 4 x nah setelah kita mencari solusi umumnya kita juga diminta untuk mencari nilai ruang sekiannya nah tadi solusi umumnya adalah y x sama dengan c1 e pangkat 3 x ditambah c2 e pangkat min 4 x dari persamaan ini dapat diperoleh bahwa y1 sama dengan e pangkat 3 x dan y2 nya adalah e pangkat min 4 x sehingga kita dapat mencari turunan pertamanya yaitu turunan pertama dari y1 atau y1 aksen sama dengan 3 e pangkat 3 x dan turunan pertama dari y2 atau y2 aksennya adalah min 4 e pangkat min 4 x nah setelah itu kita langsung saja mencari nilai ruang sekiannya dengan rumus w y1 y2 x0 sama dengan matrix orgo 2 kali 2 yaitu berisi y1 x0 y1 aksen x0 y2 x0 dan y2 aksen x0 nah disini tadi kita sudah punya bahwa nilai y1 y2 y1 aksen dan y2 aksen kita masukkan ke dalam rumus ruang sekian tersebut nah jadinya w sama dengan matrix orgo 2 kali 2 dengan y1 aksen adalah e pangkat 3 x dan y1 aksen x0 adalah 3 e pangkat 3 x kemudian y2 aksen adalah e pangkat min 4 x dan nilai y2 aksen x0 adalah min 4 e pangkat min 4 x nah untuk mencari nilai ulang sekian ini kita dapat mengingat kembali determinan matrix orgo 2 kali 2 yaitu dengan rumus a kali d dikurangin b dikali c nah disini kita langsung saja masuk ke rumus determinannya yaitu w sama dengan e pangkat 3 x dikali min 4 e pangkat min 4 x dikurangin e pangkat min 4 x dikali 3 e pangkat 3 x nah setelah kita operasikan bahwa mendapat nantinya w sama dengan min 4 e pangkat min x dikurangin 3 e pangkat min x nah setelah kita pastikan juga bahwa nanti nilai ulang sekiannya adalah w sama dengan min 7 e pangkat min x nah disini terlihat bahwa nilai determinannya itu tidak sama dengan 0 jadi bersamaan tersebut memiliki nilai ulang sekian yaitu min 7 e pangkat min x baik selanjutnya adalah soal nomor 2 yaitu selesaikan solusi umum dari persamaan y aksen aksen dikurangi 14y aksen ditambah 49y sama dengan 0 serta carilah nilai urang sekiannya nah untuk penyelesaian soal ini maka pertama kita harus menentukan solusi umum dari persamaan y aksen aksen dikurangi 14y aksen ditambah 49y sama dengan 0 dimana persamaan ini dapat dituliskan dalam persamaan karakteristik yaitu m kuadrat dikurangi 14m ditambah 49 sama dengan 0 lalu kita akan mencari akar-akar dari persamaan ini dimana apabila nilai determinan dari persamaan tersebut lebih dari 0 maka persamaan tersebut memiliki akar real dan berbeda sedangkan apabila nilai determinan dari persamaan tersebut kurang dari 0 maka persamaan tersebut memiliki akar imajiner atau kompleks dan apabila nilai determinan itu sama dengan 0 maka persamaan itu memiliki akar real dan sama nah dari persamaan m kuadrat dikurangi 14m ditambah 49 sama dengan 0 akan menghasilkan nilai determinan sama dengan 0 sehingga akar-akar yang didapat adalah akar real dan sama nah dari persamaan m kuadrat dikurangi 14m ditambah 49 sama dengan 0 itu dapat dituliskan menjadi m dikurangi 7 dikuadratkan sehingga nilai m1 akan sama dengan nilai m2 yaitu sama dengan 7 nah dari nilai m1 yang sama dengan m2 ini akan menghasilkan solusi umum dengan persamaan y sama dengan c1 e pangkat m1x ditambah c2x e pangkat m2x sehingga ketika kita substitusikan nilai m1 sama dengan m2 sama dengan 7 maka persamaan tersebut memiliki solusi umum yaitu y sama dengan c1 e pangkat 7x ditambah c2 x e pangkat 7x sehingga dapat juga dituliskan dengan e pangkat 7x dikalikan c1 ditambah c2 x selanjutnya adalah mencari nilai urun sekiannya nah dari solusi yang telah didapatkan yaitu y sama dengan c1 e pangkat 7x ditambah c2 x e pangkat 7x maka diperoleh nilai y1 sama dengan e pangkat 7x dan y2 sama dengan x e pangkat 7x sehingga turunan pertama dari y1 atau y1 aksen itu sama dengan 7 e pangkat 7x dan turunan pertama dari y2 atau y2 aksen itu sama dengan e pangkat 7x ditambah 7x e pangkat 7x nah dari nilai y1 y1 aksen y2 dan y2 aksen apabila dimasukkan ke persamaan urun sekian akan menghasilkan nilai urun sekian sama dengan e pangkat 7x dikalikan e pangkat 7x ditambah 7x e pangkat 7x dikurangi dengan 7e pangkat 7x dikalikan x e pangkat 7x sama dengan e pangkat 14x ditambah 7x e pangkat 14x dikurangi 7x e pangkat 14x sehingga nilai urun sekiannya adalah e pangkat 14x nah dari soal ini dan dari perhitungan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa solusi dari solusi umum dari persamaan tersebut adalah y sama dengan c1 e pangkat 7x ditambah c2 x e pangkat 7x dan nilai urun sekiannya adalah e pangkat 14x baik disini saya akan menjelaskan soal nomor 3 yaitu selesaikan y aksen aksen ditambah 2 y aksen dikurangi 3y sama dengan 0 dengan y 0 sama dengan 0 dan y 0 sama dengan 2 serta carilah nilai bronze sekiannya penyelesaiannya adalah yang pertama kita mencari solusi umumnya terlebih dahulu dapat kita ketahui solusi dari y aksen aksen ditambah 2y aksen dikurangi 3y sama dengan 0 adalah y sama dengan e pangkat mt untuk mencari solusinya kita dapat menidentifikasi nilai d nya terlebih dahulu apakah nilai d nya sama dengan 0 kurang dari 0 atau lebih besar dari 0 disini dapat kita ketahui nilai a nya sama dengan 1 b nya sama dengan 2 dan c nya sama dengan negatif 3 lalu kita dapat masukkan ke dalam rumus nilai abis nya ke dalam rumus d sama dengan b kuadrat dikurangi 4ac sehingga menghasilkan d sama dengan 16 atau d lebih besar dari 0 selanjutnya kita dapat mencari nilai m1 dan m2 nya dengan mengubah persamaan yang tadi yaitu y aksen aksen ditambah 2y aksen dikurangi 3y sama dengan 0 menjadi m kuadrat ditambah 2m negatif 3 sama dengan 0 lalu kita faktorkan sehingga menghasilkan nilai m1 sama dengan 1 dan m2 sama dengan 3 selanjutnya karena nilai d nya lebih besar dari 0 dan nilai m1 m2 nya itu berbeda maka dapat disimpulkan bahwa tersebut adalah akar real dan berbeda sehingga solusinya kita dapat yaitu y sama dengan c1e pangkat t ditambah c2e pangkat negatif 3t selanjutnya kita menentukan solusi tunggal dengan memasukkan kondisi awal yang diberikan pada soal yaitu y0 sama dengan 0 dan y aksen 0 sama dengan 2 y0 sama dengan 0 menjadi 0 sama dengan c1e pangkat 0 ditambah c2e pangkat negatif 3 kali 0 atau menghasilkan c1 ditambah c2 sama dengan 0 untuk persamaan pertama selanjutnya y aksen 0 sama dengan 2 menjadi 2 sama dengan c1e pangkat 0 ditambah maaf dikurangi 3 c2e pangkat negatif 3 kali 0 menghasilkan c1 dikurangi 3 c2 sama dengan 2 untuk persamaan kedua selanjutnya persamaan 1 dan persamaan kedua itu kita hitung menggunakan eliminasi dan substitusi sehingga kita peroleh nilai c1 adalah setengah dan nilai c2 adalah negatif setengah sehingga kita dapat solusi tunggalnya menjadi y sama dengan setengah e pangkat t dikurangi setengah e pangkat negatif 3t selanjutnya kita dapat mencari nilai bronskianya dengan yang kita ketahui y satunya adalah et e pangkat t y2 nya adalah e pangkat negatif 3t sehingga y aksen satunya menjadi e pangkat t dan y aksen 2 nya menjadi negatif e pangkat negatif 3t selanjutnya kita masukkan ke dalam rungus wang sekian adalah w sama dengan matriks 2x2 y1 y2 terus kolom kedua yaitu y aksen 1 y aksen 2 selanjutnya kita masukkan nilai y1 y2 y aksen 1 dan y aksen 2 yang tadi kita masukkan menjadi baris yang pertama adalah e pangkat t e pangkat negatif 3t dan yang baris kedua adalah e pangkat t dikurangi 3e pangkat negatif 3t dan kita hitung determinannya menjadi w sama dengan negatif 3e pangkat negatif 2t dikurangi e pangkat negatif 2t menghasilkan nilai bronskianya adalah negatif 4e pangkat negatif 2t untuk selanjutnya yaitu soal nomor 4 dengan bunyi soal tentukan solusi masalah nilai awal dari persamaan diferensial 3y 2 aksen min 5y aksen plus 2y sama dengan 0 dengan y 0 sama dengan 2 dan y 0 sama dengan 1 serta carilah nilai dari wongsiannya untuk menyelesaikan soal tersebut kita harus mengidentifikasi nilai d terlebih dahulu apakah nilai d itu lebih dari 0 kurang dari 0 atau sama dengan 0 kita akan memasukkan nilai a, b, dan c kepada rumus d sama dengan b kuadrat min 4ac sehingga apabila dimasukkan nilai dari a sama dengan 3 b sama dengan negatif 5 dan c sama dengan 2 ke rumus tersebut menghasilkan nilai d sama dengan 1 d sama dengan 1 itu lebih dari 0 sehingga mempunyai akar real dan berbeda kita mencari akar persamaan karakteristiknya akar persamaan karakteristiknya yaitu diperoleh 3m kuadrat min 5m plus 2 sama dengan 0 lalu kita faktorkan untuk mencari akar-akarnya sehingga menghasilkan m1 sama dengan 2 per 3 dan m2 sama dengan 1 sehingga memiliki solusi y sama dengan c1 e pangkat 2 per 3x ditambah c2 e pangkat x untuk yang selanjutnya yaitu kita memasukkan y0 sama dengan 2 ke solusi tadi sehingga menghasilkan persamaan c1 plus c2 sama dengan 2 nah lalu kita menurunkan persamaan dari y sama dengan c1 e pangkat 2 per 3x plus c2 e pangkat x sehingga menghasilkan persamaan y aksen sama dengan 2 per 3 c1 e pangkat 2 per 3x plus c2 e pangkat x karena di soal tadi diketahui bahwa y aksen 0 sama dengan 1 dengan mensubstitusikannya nilai 0 ke dalam variabel x maka diperoleh persamaan 2 per 3 c1 plus c2 sama dengan 1 nah lalu kita lakukan eliminasi substitusi dari persamaan c1 plus c2 sama dengan 2 dan 2 per 3 c1 ditambah c2 sama dengan 1 sehingga menghasilkan nilai c1 sama dengan 3 dan c2 sama dengan negatif 1 lalu kita masukkan ke persamaan yang awal yaitu c y sama dengan c1 e pangkat 2 per 3x plus c2 e pangkat x sehingga menghasilkan persamaan baru yaitu y sama dengan 3 e pangkat 2 per 3x min e pangkat x jadi solusi masalah nilai awal dari pd di atas tadi adalah y sama dengan 3 e pangkat 2 per 3x min e pangkat x lalu yang selanjutnya kita mencari nilai wongsiannya dari pd di atas pd yang persamaan yang sudah ditemukan tadi y sama dengan 3 e pangkat 2 per 3x dikurangi e pangkat x itu memiliki nilai y1 sama dengan e pangkat 2 per 3x dan nilai y2 itu adalah e pangkat x dengan nilai y aksen 1 sama dengan 2 per 3 e pangkat 2 per 3x dan y2 aksen sama dengan e pangkat x lalu kita masukkan ke rumus untuk mencari nilai wongsian yaitu menjadi seperti pada layar dengan dituliskan w sama dengan dengan matrix 2 kali 2 yaitu e pangkat 2 per 3x e pangkat x lalu 2 per 3 e pangkat 2 per 3x dan e pangkat x lalu dengan cara determinan kita menghasilkan nilai w adalah 1 per 3 e pangkat 5 per 3x sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai fungsinya adalah 1 per 3 e pangkat 5 per 3x baik untuk soal nomor 5 yaitu tentukan kurang sekian dari fungsi y1 sama dengan sin 3t dan y2 sama dengan cos 3t nah disini kita telah mendapatkan y1 dan y2 sehingga kita akan mencari turunan dari y1 dan y2 ini yaitu turunan dari y1 adalah 3 cos 3t dan turunan dari y2 adalah min 3 sin 3t nah kita telah mendapatkan y1 y2 turunan y1 dan turunan y2 nah kita menerapkan rumus yang telah dipaparkan pemateri sebelumnya yaitu rumus untuk mencari nilai kurang sekian menggunakan metode determinan matrix yaitu w y1 y2 t0 sama dengan y1 t0 y2 t0 y1 t0 dan y2 t0 sehingga kita substitusikan nilai yang diketahui sebelumnya yaitu sin 3t cos 3t 3 cos 3t min 3 sin 3t nah disini kita menyelesaikan determinan bisa menggunakan perkalian seharus yaitu sin 3t dikalikan min 3 sin 3t kemudian dikurangi 3 cos 3t dikali cos 3t sehingga diperoleh min 3 sin kuadrat 3t min 3 cos kuadrat 3t karena kedua suku ini memiliki sama-sama memiliki negatif 3 kita keluarkan negatif 3 sehingga di dalam kurung sin kuadrat 3t ditambah cos kuadrat 3t kita bisa selanjutnya kita bisa menggunakan identitas trigonometri yaitu sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa sama dengan 1 alfanya disini ialah 3t sehingga sin kuadrat 3t plus cos kuadrat 3t ini sama dengan 1 sehingga w atau kurung sekian sama dengan min 3 dikali 1 sama dengan nilai kurung sekian nya adalah min 3 jadi nilai kurung sekian dari fungsi y1 sama dengan sin 3t dan y2 sama dengan cos 3t adalah negatif 3 baik mungkin itu saja pembahasan materi dan pembahasan soal dari kelompok 2 terima kasih jika ada kurangnya kami mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih